Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua kita mau belajar hari ini tentang respon peradangan atau inflamasi Ini masuk ke bab sistem imun ya Ini kalau di pelajaran SMA ini di kelas 11 ya semester 2 kalau gak salah ya Nah ini adalah salah satu lapisan sistem imun yang ada di tubuh kita Jadi kalau ngomongin sistem imun kembali lagi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Jadi ada 3 lapis Lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga Nah ini lapisan yang kedua setelah melewati kulit, membran mukosa Baru berikutnya adalah respon peradangan Respon peradangan nanti nyambung-nyambungnya adalah ke sel darah putih phagocytik Jadi teman-teman akan ketemu dengan yang namanya makrovac Teman-teman akan ketemu yang namanya netrofil Oke kita lihat langsung aja ya seperti apa proses dari respon peradangan Kita lihat respon peradangan ini yang pertama Ini bisa dilihat teman-teman disini ya Ketika Sorry Ketika ada luka Ini kulit ya ceritanya Ini kulit ya kan Ini ada Apa nih misalnya jarum atau paku ya kan Di paku dan jarum itu kan ada patogen ya Patogen itu penyebab penyakit Bisa bakteri Bisa jamur Bisa virus Nah ini ketika nusuk ke kulit Ini kan lapisan pertama nih Ketika lapisan pertama ini kena Dia tembus Maka yang lapisan kedua Akan berperan disini Yaitu respon peradangan Ya Inflamasi ini kompleks sebenarnya ya Kompleks karena beberapa itu ikut terjun ke situ Ya kan Seperti sel darah putih Nah kita bisa lihat teman-teman Ketika ada luka disekitar sini Maka yang terjadi adalah Selmas ya Selmas atau mastosit kita sebutnya Ini salah satu adalah Ini salah satu dari jaringan ikat Ya kan Dia mirip dengan Kalau sel darah putih itu mirip dengan basofil Ya Jadi dia akan mengeluarkan senyawa kimia Dia akan mengeluarkan senyawa kimia Yang kita sebut dengan nama histamin Ya Jadi kita kira dia yang mengeluarkan histamin Yang terjadi adalah Histamin ini akan memberikan sinyal ke sel darah Eh ke pembulu darah Ini kan ada pembulu darah nih Ada pembulu darah Ya kan Nah ketika kena histamin Ya kan Maka pembulu darah ini nanti ukurannya akan berubah nih Dia akan berdilatasi Dia akan melebar Gitu Sehingga Pembulu darah ini nanti Pori-porinya ini makin gede juga Dan kemampuan sel darah putih untuk bergerak akan semakin tinggi Ini juga ada makrovak Ya Makrovak akan mengeluarkan sinyal juga Ya kan Berupa senyawa kimia Ya Dia akan mengeluarkan Yang namanya Sitokin Ya Dia akan mengeluarkan sitokin Dimana sitokin ini juga akan membuat Apa namanya Sel-sel darah itu Jadi semakin Sel darah putih Fagocytic ya Terutama Netrophil dan makrovak ini Semakin banyak datang ke sini Gitu Jadi sebelumnya makrovak ini memang sudah ada di jaringan ya Makrovak itu kan modifikasi Apa namanya Makrovak itu sebenarnya monosid ya Sel darah putih monosid Ya ketika dia udah bergerak ke jaringan Maka dia disebut dengan istilah makrovak biasanya Makro itu besar Fak itu pemangsa Pokoknya dimana ada infeksi Biasanya yang datang nih dua ini Karena mereka lah yang pergerakan yang paling cepat Ini kalau ibaratkan netrophil ini seperti Tentara ya Dia geraknya paling cepat Makrovak itu panglimanya Gitu Ukurannya juga paling besar Nah Makrovak akhirnya akan mengeluarkan sinyal Sinyal ini akan mempengaruhi sel-sel darah putih Fagocytic yang lain untuk Ikut bergerak Untuk bergerak cepat Untuk Cepat memproses yang namanya patogen ini Jadi patogen ini bisa cepat dihancurkan Gitu Oke Ini dia yang berikutnya Lihat perbedaannya Jadi pembuluh darahnya tadinya kecil Jadi melebar Jadi berdilatasi Sehingga sel darah putih yang lain pun Ikut terpacu untuk bergerak ke sini Gitu Pergerakan cairan Makanya jadi bengkak juga biasanya Jadi bengkak Ini ya Proses yang pertama tadi Sel mas Sama makrovak Mengeluarkan sinyal Dimana sinyal ini akan berpengaruh Membuat sel-sel darah putih yang lain Cepat bergerak menuju tempat infeksi Dan Mempengaruhi sel pembuluh darah ini Supaya melebar Gitu Akhirnya Proses penghancuran patogen pun Jadi semakin cepat Gitu Nah kadang Proses peradangan ini Ini kan biasanya bikin bengkak ya Bengkak karena ada pergerakan cairan Dan kadang-kadang Juga Dia bikin Peradangan ini kadang-kadang bisa berbahaya ya Ketika peradangan ini terjadinya di seluruh tubuh ya Mungkin pernah dengar istilah Sokseptik Soksepsis ya Istilahnya sepsis Jadi Peradangan ini akan sangat berbahaya Ketika ini terjadi di seluruh tubuh Gitu Peradangannya terjadi di seluruh tubuh Bahkan bisa menyebabkan kematian Namanya sepsis Kalau nggak salah ya Jadi Ini peradangan Tapi peradangan ini sangat berfungsi Ya kan Karena tanpa proses ini Penghancuran patogen Akan sangat sulit Gitu Ya Oke Dan kadang juga Proses peradangan ini bisa bikin demam Ya kan Karena Kayak Makrovac itu Ternyata Makrovac ya Dia bisa mengeluarkan Pyrogen ya Dia bisa mengeluarkan pyrogen Dimana pyrogen ini Bisa membuat Tubuh jadi demam Nah demam itu Bisa demam lokal Demam lokal berarti demam di sekitar luka aja Jadi agak suhu tubuhnya agak meningkat Dan kadang demam ini bisa terjadi juga di seluruh tubuh Gitu Secara sistemik ya Jadi demam bisa terjadi demam lokal Bisa juga demam sistemik di seluruh tubuh Yang pasti itu adalah salah satu Efek dari inflamasi Gitu Oke Begitu teman-teman Ini tentang respon peradangan Sistem pertahanan tubuh Non spesifik Karena siapapun bisa diserang Dan lapis kedua Oke terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di seluruh tubuh